akhirnya kita sampai di puncak bayangan ini posisi shelter dua kali ini saya berangkat bersama teman saya Farid dan Adit ini formasi Gunung Merbamu kemarin kita berangkat bertiga aja kali ini dan ini pertama kali ya saya coba tenda merapi mountain half moon saya ini half moon dua jadi ini tanpa inner cuma outer aja jadi bisa dibilang bifat nah ini kondisi tendanya nah ini si Adit ini misi Farid Oke mantap jadi rencana kita di sini aja jadi nggak muncak udah bosen muncak nih yang ke-15 kalinya saya ke penanggungan di temanya buat cari seneng-seneng aja oke lanjut besok lagi ya mantap oke bray selamat pagi oke pagi ini saya akan berbagi tips cara memasak nasi di gunung nah ini alatnya metin sendiri ya jadi kita masak nasinya bersama chef Farid nah ini ini biasanya ini koki kita ini biasanya bagian masak masak nasi ya ya maksudnya oke brader nah ini perlengkapan perangnya ini ya di di sini ada alat buat pemisah antara air dan nasi yang setengah matang nanti nah ini penyangganya ini ini pancinya nanti ini pancinya buat masak nanti ya oke langsung saja nah ini berasnya dimasukkan dulu ya cukup kurang kurang, kurang 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 aí gua nah jadi berasnya Ini Di takar dulu kira-kira cukup apa enggak buat makan berapa orang nah ini kita berasnya di bersihkan dulu berasnya di bersihkan dulu ada ikan-ikannya ini ya ini di bersihkan dulu untuk semut ya super jelas dari semut ya masih ngeblur banget jani itu kalau mati, berasnya akan nih mambu cik atau mambu? seperti biasa berasnya ini dibersihkan dulu itu banyak kotorannya itu setelah berasnya ini setelah dibersihkan sekarang kita seperti biasa masukkan air nah disini nih penentu nasinya nanti bakal keroh atau punel nah disini pas lagi kurang 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 dikit ternyata kurang dikit ya ini apa? apa cari saya? ini savenya kalau penasaran sama bentuk savenya nanti masalah instagram bisa cek di deskripsi ya nanti masalah instagram bisa cek di deskripsi ya ini yang sering nge-sing pendaki nge-sing pendaki nge-sing aku mending kayak komunitas muru cik pendaki nge-sing oke oke jadi pak parit ini modelnya ini dikukus dulu apa gimana ini? ya ini prosesnya ya ini masih di rebus dulu mungkin setengah matang 15-15 menit atau sampai 20 menit habis airnya seperti kayak habis airnya oke itu kan masih berasnya kan masih setengah matang nah nanti dipindahkan di tempat dulu nah kita pancinya dibersihkan dulu habis dibersihkan nanti baru ini nah ini untuk penumpangnya ya teman-teman nah ini bentuknya itu seperti segitiga gini buat penumpangnya di dalam panci nah seperti ini ini nanti dimasukkan di dalamnya ini kan ada airnya nah ini di atasnya nanti dikukus seperti ini oke oke mantap mantap eh nah ini nah ini nah ini nah ini nah ini setelah proses memasak tadi nah ini nasinya dipindahkan ke piring dulu ya sementara jadi ini dibersihkan dulu di rebus nasinya dipindahkan dulu nah ini cara membersihkan nasinya dikotok dulu nih cara membersihkannya seperti ini ya biar gampang nanti ngambilin nasi-nasi yang lengket ini soalnya pancinya akan kita pakai lagi ya proses pengukusan nasinya nah ini alat yang tadi pasangkan cukup apa ini kurang sih kalau dirasa sudah cukup oke nah ini alat yang tadi dimasukkan nah ini setelah itu nasinya yang sudah dilar tadi eh nasinya yang sudah dipindahkan ke piring tadi dipindahkan ke panci yang udah di setting ini namanya proses pengukusan nasi biar hasilnya maksimal dan mantap jadi proses masakan nasi ini berapa menit 30 menit 30 menit ya oke kawan nah ini akhirnya nasinya sudah jadi ya setelah dikukus jadi proses masak nasi seperti itu tadilah sekiranya ala-ala gomes alas paket ya kita pindahkan ke piring oke 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 selamat pagi oke setelah tidur semalam di shelter tua Gunung Penangungan kali ini kita ketemu masak-masak saja syarapan jadi masak nasi ini proses ini satu jadi saya berikan saya berikan kita nanti kita nanti balik kita nanti balik kita balik kita balik setelah ditemukan syarapan ini panas banget disini nah ini short game nya nah ini temen saya ini Adit yang kemarin mendaki bareng di gunung merbau itu ada parit nah ini nasi yang kita masak barusan tadi jadi pendakian kali ini yang ke-15 di penanggungan jadi saya sering banget disini kalau lagi kangen sama ketinggian kalau lagi kangen sama hawanya gunung menghilangkan penat dari kota saya larinya kesini cukup shelter penanggungan aja saya selalu turun nyembatin terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih